Dan di informasi selanjutnya, Mabes Polri masih periksa secara internal perwira Polri yang diduga terima suap dari salah satu bandar narkoba. Tindakan tegas akan diberikan jika perwira berpangkat AKBP itu terbukti melakukan tindak pidana. Seorang anggota Direkturat Tindak Pidana Narkoba Bares Krim Polri, AKBPPN, saat ini masih jalani pemeriksaan internal di Divisi Propa Mabes Polri. Ia diduga menerima suap hingga miliaran rupiah dari salah satu bandar narkoba saat sedang menjalankan tugasnya beberapa waktu lalu. Kabar Raskin Polri, Komjen Pol Budiwaseso akan menindak tegas anak buahnya jika nanti terbukti menerima suap. Sampai saat ini kan kita belum pastikan ini apakah suap atau pemerasaan, jadi masih ada pendalaman daripada di Propam ya. Tapi yakinlah kalau itu nanti oknumnya kita akan tindak tegas. Kabar Raskin juga tidak menutup kemungkinan jika penyalahgunaan tugas kepolisian ini melibatkan oknum anggota Polri lainnya. Bisa saja nanti bisa berkembang ya, dia tugasnya oleh siapa, perintah tugasnya oleh siapa, ya kan. Semua ada pertanggung jawaban. Sebelumnya polisi menerima laporan bahwa AKBPPN menerima uang hingga miliaran rupiah dari seorang bandar narkoba. Uang tersebut diduga diberikan untuk menghentikan kasus peredaran narkoba yang ditanganinya. Saat itu ia terlibat penangkapan seorang bandar narkoba yang kedapatan membawa sabu seberat 2 kilogram. Uang tunai sebesar 530 juta rupiah, pecahan mata uang asing sebanyak ribuan dolar Amerika, dan sejumlah keping emas sudah disita dari tangan sang polisi. Oktabari melaporkan untuk NET.